Halo, kembali lagi bersama Adam. Jadi hari ini sekarang Adam sedang ada di mini lab yang berlokasi di Copak Palotaya, Budapest. Atau kita juga bisa menyebutnya Science of Center atau Place of Wonder. Jadi merupakan tempat yang memiliki fasilitas permainan untuk mengedukasi anak lengkap disertai bagaimana sesuatu itu bekerja dengan eksplanasinya. Sekarang kita ada di mini labnya dimana setiap pengunjung kita diberikan projek dan alat serta kelengkapan untuk memberikan edukasi kepada anak mengenai kimia. Pengunjung yang ingin memasuki mini laboratorium diharuskan memakai pakaian laboratorium yang pasti agar tetap aman dan baju kita tetap bersih. Wah ternyata Adam benar-benar menghayati bagaimana bekerja sebagai kemis. Persis banget dan nurun banget nih seperti bapaknya. Di lokasi ini sangat luas sekali sekitar 5.000 meter square luasnya. Dua lantai dan memiliki lebih dari 200 permainan. Pastinya tidak semua permainan menarik bagi setiap anak. Jadi ada permainan yang memang harus kita motivasi agar Adam itu mau bekerja dan terus bermain. Saat ini kita sedang berada di ruang magnet. Dimana permainannya hampir rata-rata terbuat dari magnet. Di sini Adam cukup menghabiskan banyak waktu untuk bermain dan membangun sebuah tower dari magnet. Banyak sekali alat-alat baru yang Adam baru lihat. Dan harus mengajarkan bagaimana nih cara kerjanya dan efek apa yang akan dihasilkan. S1, super. S1, super. S6, super. Jadi banyak sekali alat-alat yang menggunakan magnet bagaimana cara kerjanya dan efek yang dihasilkan dari magnet tersebut seperti kompas dan magnet yang sedang Adam gunakan. Jadi pengetahuan saya tentang magnet itu bukan hanya sekedar kutub utara, kutub selatan. Ternyata banyak sekali manfaat dari magnet. Dan hampir di dalam kehidupan keseharian kita itu banyak sekali benda-benda yang menggunakan magnet. Jadi tempat ini nih bagus banget sebenarnya bukan cuma untuk mengedukasi anak tapi saya sebagai orang tua pun jadi ikut teredukasi. Jadi banyak sekali hal-hal yang baru yang saya akhirnya tahu bagaimana hal ini bekerja gitu. Jadi karena saya juga memang tertinggal banyak sekali dari zaman dulu ya ternyata wow sains gitu amazing and wonderful. Jadi bukan hanya Adam saja yang mendapatkan pengetahuan baru dan informasi baru. Tapi saya juga mendapatkan banyak sekali wawasa dan informasi dari tempat ini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selanjutnya kita memasuki ruangan luar angkasa. Di mana kita dapat mempelajari tata surya dan galaksi serta yang berhubungan dengan luar angkasa. Di sini kita dapat melihat melalui teropong di mana kita dapat melihat gambaran tentang planet-planet yang ada di tata surya kita. Dan masing-masing memberikan penjelasan secara detail informasi mengenai setiap planet. Ini adalah ruangan luar angkasa. Apolo... Apolo... It's why it's low-angkasa. Apolo... Alright sekarang kita akan lanjut ke lantai 2 yuk ah Jadi sekarang kita sudah di lantai 2 Ternyata ruangannya lebih besar juga Dan jadi disini disediakan meja dan tempat duduk Dimana setiap meja berisikan permainan yang berbeda-beda dengan meja satu dengan lainnya Disini juga kalian dapat membeli makanan dan minuman Serta duduk-duduk Jadi di lantai 2 ini lebih santai dan lebih kayak ke food courtnya gitu Tempat ini bukan hanya untuk anak-anak saja Tapi remaja sampai usia dewasa pun dapat bermain disini Untuk couple atau pasangan pun bisa melakukan kencan atau date disini Jadi mereka itu memang punya spesial untuk pasangan yang mau kencan Jadi kayak misalnya lebih aktif sambil bermain dan mengedukasi mereka Melalui tempat-tempat ada exhibition yang bisa mereka kunjungi Sebagai contoh ada ruangan exhibition dimana untuk melahirkan Jadi ruangan itu dipenuhi dengan pameran-pameran bagaimana seorang wanita melahirkan Tapi sayangnya saya gak boleh masuk karena anak saya masih di bawah umur 14 tahun Selain itu juga terdapat bioskop dengan feature yang sangat canggih Sepertinya 9D deh bukan 3D lagi tapi 9D Terima kasih telah menonton! 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 telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!